Kalau kita lapar, Yesus juga bisa lapar karena dia manusia. Kita haus, dia haus. Kita capek, dia capek. Kita tidur, dia juga tidur. Itu semua menunjukkan bahwa Yesus memang manusia sejati, manusia sungguh-sungguh. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Apakah Yesus mempunyai hasrat seks? Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia. Apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Di dalam lindungan Allah SWT, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, sebagaimana manusia yang kita tahu ya, kita sebagai manusia, mempunyai rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, namanya perasaan atau rasa pasti ada di setiap diri manusia. Termasuk nafsu. Misal nafsu makan, nafsu minum, dan juga nafsu seks ya, ada di dalam semua manusia. Dan nafsu seks ingin berhubungan seks itu normal bagi kita sebagai manusia yang normal dan manusia yang sehat. Dan lantas bagaimana jika Tuhan adalah seorang manusia? Yesus yang diklaim sebagai Tuhan oleh umat Kristen ternyata juga manusia. Sama seperti kita. Yesus juga mempunyai nafsu makan, nafsu minum, dan termasuk nafsu seksual atau hasrat seksual. Bukan saya yang ngomong, melainkan ini adalah pendeta Esra Soru yang ngomong. Alkitab berbicara bahwa Yesus itu menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga apa yang dialami oleh kita itu juga lah yang dia alami. Kalau Yesus lapar, kalau kita lapar, Yesus juga bisa lapar karena dia manusia. Kita haus, dia haus. Kita capek, dia capek. Kita tidur, dia juga tidur. Itu semua menunjukkan bahwa Yesus memang manusia sejati, manusia sungguh-sungguh. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Sebagai manusia, dia betul-betul adalah manusia. Apakah Yesus mempunyai hasrat seks? Hasrat seks itu adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan hasrat seks. Dengan nafsu seks. Ingat, di dalam bahasa Ibrani yang tanpa huruf mati, antara nafas dengan nafsu itu ada hubungan. Maksudnya adalah sepanjang orang punya nafas, dia punya nafsu. Nafasnya hilang, nafsunya hilang. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah, dan sebagainya. Itu adalah kudus. Nafsu seks itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga suci. Itu baru salah apabila dipakai pada waktu yang salah dan pada orang yang salah. Tapi nafsu seks sendiri itu suci. Nafsu seks itu sendiri bukan dosa. Nah pertanyaannya adalah, kalau itu bukan dosa, berarti itu bagian dari kemanusiaan kita. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Oke, Pak Bandita Esrasoru ya. Yesus sebagai manusia biasa seperti halnya kita. Sebagai manusia mempunyai nafsu makan, nafsu minum, kalau ngantuk tidur, dan termasuk mempunyai hasrat seksual atau mempunyai nafsu seksual. Satu pertanyaan Pak Bandita Esrasoru, selama ini kan Yesus diklaim tidak menikah, hidup membujang. Lantas bagaimanakah Yesus menyalurkan nafsu atau hasrat seksualnya tersebut, Pak Bandita Esrasoru? Bagaimana cara Yesus menyalurkan hasrat seksualnya sedangkan Yesus tidak menikah? Nah, mungkin kalau Pak Bandita Esrasoru mendengar ataupun menyimak pertanyaan ini, bolehlah dijawab atau ada dari umat Kristen yang bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, sahabat yang jelas kita sudah mendengar statement dari Pak Bandita Esrasoru sendiri, ternyata Yesus juga mempunyai nafsu seksual. Dan kita akan membahas yang ini. Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan. Di dalam Yohannes 12 nomor 49, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 12 nomor 50-nya, Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Coba tengok kata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Coba simak baik-baik, Yesus terang-terangan mengakui berkata-kata bukan dari dirinya, tentu kalau bukan dari dirinya, dalam diri Yesus, dari diri Yesus maksudnya, mestinya dari yang lain selain Yesus. Lantas siapa? Lanjutannya adalah, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku, bla 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 bla. Kesimpulannya, ada Yesus, ada pula Bapak yang memerintahkannya berkata-kata. Ada yang diperintah, ada yang memerintah. Yang diperintah adalah Yesus, tentu tidak sama dengan yang memerintah, yaitu Bapak. Jadi, Yesus tidak sama dengan Bapak atau Allah atau Tuhan. Yesus mengakui diutus oleh Bapak. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Akal yang sehat mengatakan, yang diutus atau Yesus, tidak sama dengan yang mengutus atau Bapak atau Allah. Jadi, Yesus tidak sama dengan Allah atau Yesus tidak sama dengan Tuhan. Masa yang diutus itu sama dengan yang mengutus? Itu sih namanya berangkat sendiri, bro. Tidak perlu utusan, dong. Masuk akal sehat, kan? Lanjut, di ayat berikutnya, ada kata perintahnya. Yesus berkata tentang perintahnya, dan bukan perintah saya. Siapa, nya yang dimaksud? Tentu bukan diri Yesus sendiri, bukan? Tentu oknum lain, yaitu Tuhan. Karena kata, nya itu orang ketiga tunggal, alias yang sedang dibicarakan. Sedangkan Yesus sebagai subyek, alias orang pertama tunggal, alias yang membicarakan oknumnya tersebut, masuk akal sehat, bukan? Ini sama dengan ada yang diperintah, dan ada yang memerintah. Yang diperintah, yaitu Yesus tentu. Tidak sama dengan yang memerintah, yaitu Bapak atau Tuhan. Jadi, Yesus tidak sama dengan Tuhan, betul? Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Difirmankan Bapak kepadaku, ada Bapak, ada Aku. Ada yang berfirman, yaitu Bapak, dan ada yang menerima firman, yaitu Aku atau Yesus. Alias bukan bicara sendiri, ngomong Dewi. Oleh karena itu, kesimpulannya, Bapak pasti bukan Aku. Oleh karena itu, kesimpulannya, Bapak pasti tidak sama dengan Aku. Jadi, Allah tidak sama dengan Yesus, betul? Demikian, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!